Pemirsa drama kolosal Surabaya membara yang digelar untuk memperingati hari pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, memakan korban jiwa. Tiga orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka karena menyaksikan drama kolosal dari atas viaduk. Seperti apa kondisi viaduk tersebut? Berikut laporan reporter Oki Arisandi dan juru kamera Teowah Yudi untuk Anda. Ya Pemirsa inilah viaduk atau tempat jembatan perlintasan kereta api yang semalam merenggut korban jiwa. Karena banyaknya warga yang berkerumun di atas viaduk ini untuk menyaksikan pagelaran drama kolosal Surabaya membara untuk memperingati hari pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Untuk drama kolosal sendiri diadakan di sebelah kanan saya, di depan kantor Gubernur Jawa Timur, tempatnya di Jalan Pahlawan, di sisi timur Tugu Pahlawan. Sementara bagi warga yang tidak ingin berdesak-desakan di bawah dan ingin melihat jalannya drama kolosal untuk lebih jelas, mereka lebih memilih untuk menyaksikan secara langsung di atas jembatan viaduk ini. Memang dari atas viaduk ini kita bisa melihat langsung bagaimana jalannya drama musikal, namun melihat diameter viaduk yang cukup minim sekali. Karena apabila saat kereta lewat hanya tersisa tidak sampai 1 meter, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri, maka akan cukup membahayakan bagi mereka yang berada di atas viaduk ini. Sementara berbicara masalah tembok pembatas di sebelah kiri maupun kanan viaduk ini tidak terlalu tinggi, tingginya tidak sampai 1 meter, sehingga cukup membahayakan bagi siapa saja yang bersandar di tepi pinggiran atau tembok viaduk ini. Ketinggian sendiri kami perkirakan sekitar 5 meter, sehingga memang cukup membahayakan bagi mereka yang jatuh dari atas viaduk, sehingga apabila ada warga yang jatuh, mereka pasti akan mengalami luka yang cukup serius. Berbicara masalah korban, setidaknya ada 3 korban jiwa yang meninggal dunia atas insiden ini dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada di kota Surabaya, seperti RS Dr. Sutomo, RS Dr. Suwandi, dan juga RS PAS Tanjung Perak, Surabaya. Dan salah satu korban meninggal dunia atas nama Helmi Wijaya juga telah dimakamkan pada pagi hari tadi, sementara untuk korban-korban lain yang dirawat di sejumlah rumah sakit, beberapa diantaranya telah dinyatakan untuk bisa pulang ke rumah, namun beberapa diantaranya juga akan diambil tindakan operasi pada pagi hari ini, dikarenakan mereka mengalami luka yang cukup serius di bagian tulang, bagian lengan, pinggul, dan juga kaki. Dan olah TKP sendiri telah berlangsung, dimana semalam pada dini hari tadi, Kapolres Tabas Surabaya, Kambus Paul Rudi Setiawan langsung memimpin olah TKP di atas jembatan viaduk ini, dan menemukan ada 2 korban meninggal dalam kondisi yang cukup mengenaskan, dan untuk sementara, Kambus Paul Rudi Setiawan menegaskan dan menyampaikan kepada pihak awak media bahwa kecelakaan pada malam hari tadi adalah murni akibat kecelakaan, dan juga murni karena kesalahan atau kelalaian para penonton yang memutuskan untuk memilih menyaksikan drama kolosal di atas viaduk ini. Padahal, jika diinformasikan kepada kami, setidaknya sudah ada himbawan dari pihak panitia untuk tidak menyaksikan drama kolosal dari atas viaduk ini. Karena memang drama kolosal sendiri menjadi agera tahunan, setidaknya tahun ini sudah kali ke-8 bagi seniman yang ada di kota Surabaya untuk menyelenggarakan drama musikal Surabaya Pembara untuk memperingati hadiah pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Namun, di kali ke-8 inilah baru adanya jatuh korban pada saat drama kolosal berlangsung. Sekitar pukul 19.51 waktu Indonesia bagian Barat, ada beberapa korban jiwa yang harus jatuh dari atas viaduk ini karena mereka merasa gugup saat ada kereta yang melintas dari arah Sidoarjo menuju Bojonegoro. Dari Surabaya, OKR Sari dan Tewah Yudi, AINews, melaporkan.